Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga mereka selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang Agar aku dan keluarga semuanya bisa berkunjung ke sana kelak nanti insya Allah Ini kirimannya ada 3 paket ya Yang pertama ini adalah gula merah atau gula aren atau gula jawa Apalah pokoknya yang aneh tau namanya tuh gula merah aja Gula merah yang dikirim kali ini Kali ini cukup banyak ya Ini sebungkus kalau ditimbang bisa sampai 500 gram Dan sempat aku timbang setelahnya itu totalnya 12 kilo ternyata Wow bisa mandi gula merah nih Lumayan stop buat bulan puasa bahkan masih nyisa kayaknya ya Gula merahnya itu kering dan juga bersih Walaupun tanpa disaring lagi pokoknya dia bersih Maklum cara buatnya juga masih terbilang tradisional banget ya Nah ini kalau kita mau hitung-hitungan beli Disini tuh mehong ya gula merahnya itu bisa dapat 22 ribu sekilo Kali aja sendiri ya 12 kilo dikali dengan harga 22 ribu Bisa mudik aku jual gula merah Selanjutnya ini ada termos Tadinya sih mau beli galon sama pak suami ya Cuman aku inget di rumah itu ada termos air kayak gini Nah daripada beli mending ini aja ya Dan itu gak membubasir alat yang ada di rumah orang tua Jadi semua bahan-bahan atau alat-alat perkakas yang ada di rumah yaudah dipake aja Daripada disimpan lama gak kepake Terus teman-teman di dalam termos ini ada kopi Kopinya belum digiling ya Rencananya sih tadi pas kiriman nyampe Mau langsung ke pasar aja gitu buat giling kopi Ya tapi banyak banget kerjaan Jadi belum sempat deh Terus juga disini di dalam termos ini juga ada beras pulut Lumayan banyak nih ya Setengahnya juga mau digiling Persiapan mau bikin aneka kue insya Allah ya puasa nanti Cie kayak yang tau bikin kue aja ya Eits gini-gini aku tuh tau loh bikin kue yang gampang-gampang Ah ya Allah aku tuh terharu banget ya Kalau dapet kiriman kayak gini Jauh dari orang tua pas nikah ikut suami Tinggal di Gorontalo sini Ada yang senasib gak ya? Pasti banyak deh Kalau ada kita curhat yuk di kolom komentar Siapa tau banyak yang senasib Nah oke kita lanjut ke dus yang terakhir nih ya Disini ada beberapa isinya bahan makanan juga ya Dan yang ini plastik reseknya berlapis-lapis ya Biar safety aja dan bahannya itu tidak tumpah Karena lumayan jauh sih pengirimannya sampai 12 jam Nah yang ini adalah kolang kaling Cocok banget ya buat campuran es buah Su buah atau minuman-minuman manis Kolak juga ini cocok loh Enak banget rasanya Buat yang belum tau teksturnya itu seperti apa Itu teksturnya kenyal-kenyal lembut Dan ini juga dari buah aren yang diolah jadi kolang kaling deh Modelnya kayak gini Selanjutnya ini teman-teman ada tape pulut Aneh gak tau ya makanan ini asalnya dari mana Pokoknya mah dari animasi unyu-unyu Taunya makanan ini atau tape ini di Sulawesi Tengah gitu Pernah suruh nyoba suami dan juga saudara-saudara yang di Gorontalo sini ya Katanya sih aneh rasanya Tapi ini buat aku enak banget Dan rasanya bikin kangen sama orang tua di kampung Oke dan yang terakhir ada gilingan kelapa Kenapa gilingan kelapa? Karena ya tadi biar praktis aja gitu ya Gak cukur-cukur atau parut manual Sayang banget sih kalau mesti beli Padahal di belakang rumah itu masih banyak pohon kelapa Yang buahnya itu jatuh-jatuh dan dikumpul Kadang sama pak suami itu suka dibikin minyak kelapa Nah ini aku mau nyobain tape pulut yang tadi ya Aku bingung menggambarkan rasanya tuh kayak gimana Ini tape pulut semakin lama semakin keluar aroma tape-nya Ah bingung Pokoknya mah enak gitu kalau aku Ini kalau diriku disuruh ikutan audisi cari host makan-makan Ini gak bakalan lolos kayaknya ya Gak bisa nge-review makanan soalnya Yaudah ya guys cukup sekian aja video kali ini Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mampir di video ini Dan juga yang baru mampir Jangan lupa untuk like, subscribe Terus juga komen video ini Kalau bisa sih kalian share gitu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah bye bye Sub indo by broth3rmax